selamat menikmati yang berdoa terus-menerus karena dia menginginkan agar Ken bisa segera pulang kepada dirinya tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rejekinya amin ya robal alamin kegelisahan di dalam hati Maudie saat ini begitu sangat membuat dirinya pun terpukul karena hingga saat ini Ken yang belum kunjung datang dan sepertinya membuat dia berpikiran terus-menerus mungkinkah Ken akan selamat dan pulang menemui Maudie dan mungkinkah dengan kabar berita ini Ken telah meninggalkan Maudie untuk selama-lamanya dan mudah-mudahan Ken pun yang disana akan baik-baik saja dan akan segera menemui Maudie dan membuat Maudie dan baby Ken yang bakalan bahagia tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyanyakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun telah disubuhkan dengan melihat Argadana yang begitu sangat bersedih ketika melihat putri kesayangannya pun bersedih dan Argadana pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Maudie yang saat ini begitu sangat merindukan Kendra Wilantara sampai-sampai baby L pun mengalami sakit karena dia saking rindunya terhadap Kendra Wilantara sehingga mengakibatkan baby K dan baby L tidak sepenuhnya terurus karena pikiran Maudie pun saat ini kacau balau ya guys dan mungkinkah keajaiban pun akan datang kepada Maudie dan Kendra Wilantara dan segera dipertemukan dan kebahagiaan pun akan datang kepada kedua buah hatinya dan mungkinkah Wilantara pun akan segera menemukan titik terang tentang keberadaan Kendra Wilantara karena hingga saat ini Wilantara pun belum menemukan dan belum bisa untuk memberikan jawaban yang pasti kepada Maudie dan saat ini Maudie pun pergi ke dokter Dilan dan sepertinya dokter tersebut pun mengalami hal yang sama anak dan istrinya pun terkena musibah yang sama dan sepertinya dia pun saat ini merasa cemas dan was-was tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan harga dana pun saat ini sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa ketika Maudie sedang mengalami hal yang seperti ini mungkinkah Maudie pun akan segera mencari solusinya agar bisa untuk menjadikan buah hatinya pun bahagia dan mudah-mudahan semua itu bakalan teraksana dan terjadi dan Ken pun bakalan pulang bersama dengan Wilantara ya guys dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang hanya di sctp1 untuk kita semua dan mudah-mudahan kisah Maudie bersama Ken pun tidak putus di jalan karena saat ini sedang diuji dan dicoba oleh yang hak kuasa karena cinta itu ada dan keajaiban pun keajaiban pun pasti akan berpihak kepada orang-orang yang benar dan kita pun telah disungguhkan dengan melihat baby L yang saat ini merasakan tidak nyaman karena mamahnya yang saat ini terlalu lampau pusing dan stress seris ya guys dan mungkinkah semua ini tidak akan berlalut-lalut lama dan akan segera untuk kita saksikan tentang kehadiran Ken Rawilantara menjemput Maudie bersama buah hatinya menjadi bahagia dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang hanya di sctp1 untuk kita semua dan mari kita doakan agar pemainan kru sinetron love story the series diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan jangan lupa mari kita doakan juga agar sinetron love story the series bisa bertengker menjadi rating nomor 1 amin ya robal alamin dan saat ini dilan sudah terpengaruh oleh si Anita mungkinkah dilan pun akan percaya kepada Anita kalau dirinya telah dibohongi oleh si Anita dan kita pun disuguhkan dengan melihat panes yang saat ini sedang menunggu kehadiran suaminya karena dia pun sudah terkena tipu oleh si dobang karena saat ini dobang adalah ayah daripada si Andi dan mungkinkah panes pun akan kecewa dan akan melarikan diri dari cengkaman si dobang saksikan kelengkapannya hanya di SCTP satu untuk kita semua waktunya masminin pamit undur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati